Intro Penantian Partai Perindo untuk dapat berlaga di pemilu 2019 terjawab setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU di sejumlah daerah di Indonesia secara serentak menyatakan Partai Perindo lolos tahapan verifikasi faktual. Di Serang, Banten, KPUD setempat menyatakan DPD Partai Perindo Kota Serang mampu melengkapi semua persyaratan dalam proses verifikasi faktual. Partai Perindo mampu menunjukkan berkas kelengkapan keanggotaan, dunia silikantor, dan keterwakilan 30% perempuan. Hal sama juga dinyatakan KPU daerah Pandeglang terhadap Partai Perindo di Kabupaten Pandeglang. Pengurus DPD Perindo sudah memenuhi syarat proses verifikasi faktual sebelumnya. Kami telah memenuhi syarat untuk dinyatakan lolos sebagai partai politik beserta pengurus dari 2019. Jadi Perindo baik pengurusan, terwakilan perempuan termasuk keanggotaan itu sudah dinyatakan menuh syarat. Digrobokan, Partai Perindo juga dinyatakan lolos verifikasi faktual. Meski ada tiga kader yang meninggal dunia, namun KPUD setempat menyatakan hal tersebut tidak menghalangi DPD Partai Perindo Gerobokan untuk bertarung di pemilu 2019. Tapi secara keseluruhan Partai Perindo dari 145 yang MS itu sudah memenuhi jumlah minimal 100 sampel yang MS. Di Jemberana, Bali, kerja keras DPD Partai Perindo Jemberana terjawab usai KPUD Jemberana menyatakan Partai Perindo lolos tahapan verifikasi faktual. Hasil verifikasi KPUD diterima langsung pengurus DPD Perindo Jemberana. Partai Perindo adalah partai baru yang pertama kali dinyatakan memenuhi syarat di Kabupaten Jemberana. Dengan lolosnya tahapan verifikasi faktual, Partai Perindo akan menjadi partai peserta pemilu 2019 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!